Alhamdulillah Atas banyak nikmat dan karunia yang telah diberikan Di pagi hari yang berkah ini insyaallah Kita bertemu kembali di acara pengajian rutin kita Majlis ta'lim bapak-bapak ibu-ibu masjid mutiara Alhamdulillah mudah-mudahan hari ini masih sehat semuanya Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'in dan juga kepada kita Bapak ibu hari ini kajian kita tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-229 ya Sampai dengan ayat yang ke-231 229 Al-Baqarah ayat yang ke-231 Akan saya bacakan ayatnya Silahkan Bapak ibu nanti mengikutinya A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 A'udhu billahi minash shaitanir rajim At-tolakum marrotan At-tolakum marrotan At-tolakum marrotan Fa'imsakum bima'rufin Al-Fatihah 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 Bapak Ibu Al-Fatihah 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 Tentang perceraian Pada masa jahiliyah Tidak ada batasan Kapan seseorang Mau mencerai Atau berapa kali Seseorang mencerai dan berapa kali Seseorang mau merujuknya Tidak ada batasan Jadi para laki-laki Di jaman jahiliyah Memperlakukan istrinya itu dengan Sewenang-wenang Hanya karena sedikit saja dia tidak suka Atau hanya karena Makanan yang disajikan kurang enak Maka tidak tanggung-tanggung Seorang suami mengeluarkan kata-kata cerai Jadi misalnya ketika Istrinya membuat makanan Dia tidak cocok dengan rasanya Maka dia mengatakan Tolak tukil an Aku ceraikan kamu sekarang Hanya karena Soal sepele Tapi beberapa menit kemudian Atau beberapa jam kemudian Ketika dia butuh sesuatu Dia katakan Aku rujuk kamu sekarang Rojak tukil an Jadi Seenaknya gitu Pak Sampai ada seorang suami Mencerai dan merujuk itu Seratus kali lebih itu Sampai seperti itu Nah ini kan Satu apa ya Satu Penghinaan gitu Kepada kaum wanita Jadi jangan seenaknya Tidak setuju Atau hanya karena makanan yang tidak enak Atau karena Istrinya melakukan sesuatu yang tidak disukai Gampang saja seorang suami Mengeluarkan kata-kata cerai Tapi ketika Dia butuh sesuatu dari Istrinya Maka Dia ucapkan kata-kata rujuk Ketika Islam datang Maka Allah SWT mengatur Supaya laki-laki Tidak sembarang Mengucapkan kata-kata cerai Nah At-tolakumar rotani Talak yang bisa dirujuk kembali Itu hanya dua kali Jadi seorang suami Yang mengucapkan talak Kepada istrinya Dengan maksud untuk menceraikannya Maka yang bisa dirujuk itu Hanya dua kali talak Ada pun setelah dua kali Dia mengucapkan talak Lalu dia Masih bisa untuk Untuk merujuknya kembali Tapi setelah Ketiga kalinya Maka suami tidak bisa Merujuknya kembali Kecuali ada syarat Nanti disini disebutkan syarat Jadi jangan Nah itu Ada lagunya Jangan sampai tiga kali Maka Allah SWT membatasi At-tolakumar rotani Ya talak yang boleh dirujuk itu Hanya berlaku dua kali Ya fa'imsa kumbi ma'ruf Jika seorang suami Mengucapkan talak Ya Talak pertama misalnya Dia mengucapkan kata-kata cerai Dan kata-kata cerai ini Harus jelas pak Jadi harus jelas Kata-katanya Bisa dalam bahasa Indonesia Ya kalau kita orang Indonesia Bisa dalam bahasa Arab Bisa kalau seorang suami Mengatakan Yuhah pisah dulu sekarang Itu belum cerai Ya Atau suami Misalnya mengatakan Kamu pulang dulu ke ibumu Padahal maksudnya Dia mau menceraikan Kamu pulang dulu ke ibumu Nanti Kita Barang lagi Kapan-kapan Misalnya gitu Itu bukan Bukan menceraikan Jadi kata-katanya Harus jelas Kalau dia ingin menceraikan istrinya Maka dia harus mengatakan Saya ceraikan kamu sekarang Ya harus mengatakan itu Ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada tiga perkara Yang di ucapkan Yang bila di ucapkan Dengan main-main pun Itu jadi Ya ada tiga Pertama nikah Yang kedua talak Yang ketiga rujuk Ya Sekalipun di ucapkan Dengan main-main Maka itu jadi Kalau misalnya di Di dalam acara sinetron Gitu ya Seorang Laki-laki Menikahkan Suka ada kan gitu ya Menikahkan Seorang perempuan Kalau itu betul Anaknya Anak kandungnya Maka Pernikahannya jadi Jadi Kalau yang Yang di film itu Atau di sinetron itu Anak kandungnya Maka pernikahannya menjadi Sah Sekalipun main-main Sama cerai juga begitu Ketika seorang laki-laki Mengucapkan kata-kata Cerai Padahal dia main-main Maka itu jadi Ini tiga kata ini Yang harus Hati-hati mengucapkannya Misalnya gini Saya Saya ngangkat Mau ngangkat meja nih Nggak ke bawah Terus Ada Dua orang Ada atau ada satu orang Laki-laki lewat Saya bilang Bantu ini ngangkat meja Nanti Saya nikahkan kamu Dengan anak perempuan saya Lalu si laki-laki Saya terima nikahnya Jadi itu Kalau ada saksi Ada saksi Tentunya harus ada saksi Kalau tidak ada saksi Kan bisa Orang tuanya bisa ngeles Enggak saya ngomongin Ada saksi Harus ada saksi memang Kalau tanpa saksi Kan tidak sah Syarat nikah itu kan Ada lima ya Pertama ada wali Yang kedua ada Mempelai laki-laki Dan mempelai perempuannya Tentunya Yang ketiga ada saksi Yang keempat Ada mahar Yang kelima Ijab kabul Itu syarat Permikahan Nah bapak ibu yang dirahmati Allah Apabila seorang laki-laki Mengucapkan Kata cerai Talak tiga gitu ya Jadi kan ada talak satu Pertama dia mengucapkan Saya cerai kan kamu Setelah itu dirujuk lagi Berarti baru jatuh talak satu Nah mereka Bersatu lagi Dalam rumah tangga Setelah itu Suaminya mengeluarkan Kata-kata cerai lagi Maka terjadi perceraian Nah itu berarti talak dua Ya Nah itu masih bisa dirujuk Tapi kalau sudah talak tiga Maka itu tidak boleh dirujuk Tapi kalau seorang laki-laki Mengucapkan talak tiga Sekaligus Kan suka ada ya Ya Saya Saya jatuhkan talak tiga gitu Maka itu hukumnya haram Ya tidak boleh Tidak boleh seorang suami Mengucapkan Sekaligus tiga talak Untuk satu kali kejadian gitu Ya Saking marahnya mungkin suaminya Ya karena emosi Lalu dia katakan Saya jatuhkan talak tiga Kepada istrinya Maka Hukumnya haram Dan Kalau benar dia mengucapkannya Maka tetap saja Yang jatuh itu talak satu Ya Tetap saja yang jatuh itu talak satu Ya Kenapa Karena dia baru pertama kali mengucapkannya ya Seperti kalau kita melontar jumroh Melontar jumroh itu kan tujuh kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Gitu ya Gimana kalau batu tujuh lempar aja sekaligus Kan gitu Nah itu dihitungnya Satu Sekalipun batu yang dilemparkannya tujuh Dihitungnya satu Kalau tidak ada saksi tentu Tidak sah dan Perni Oh ini talak Oh cerai Cerai itu sah Sekalipun tanpa saksi Sekalipun tanpa saksi Kalau cerai Kenapa? Karena saksinya mereka berdua Yang jadi saksinya mereka berdua Lain dengan nikah Lain dengan nikah Jadi talak itu Talak itu jatuh atau terjadi sekalipun tanpa saksi Dan talak itu juga sah Sekalipun dia mengucapkannya melewati surat Misalnya istrinya ada di Mana ada di luar negeri gitu Atau istrinya ada di Di Garut Kemudian dia tulis surat Kenapa? Atau pakai SMS Ya itu sah Ya sah Pakai SMS Pakai surat gitu Ya Atau di Kecuali kalau misalnya salah alamat ya Kalau salah alamat Tidak salah Oh ya haram Tidak boleh Jadi setelah jatuh talak Maka seorang suami Tidak boleh lagi menggauli istrinya Tidak boleh lagi menggauli istrinya Kenapa? Karena hubungannya bukan lagi sebagai suami istri Ya itu kan setelah jatuh talak Ya itu kan setelah jatuh talak Tapi suami masih punya hak untuk menahan istrinya Ya Selama Tiga kali suci Kan ada masa idah ya Ada masa idah Masa idah itu adalah Masa di mana seorang suami masih bisa menahan istrinya Supaya tidak Dia tidak menikah dengan orang lain Tapi Selama masa idah itu juga suami punya kewajiban untuk menafkahi Pak Ya Selama masa idah itu Tetap suami punya kewajiban untuk menafkahi Kenapa? Haknya itu menahan Pak Haknya menahan Menahan istrinya Supaya tidak menikah dulu dengan laki-laki lain Nah itu Jadi ada-ada haknya Tidak ada periodenya Ya Jadi sekalipun mungkin dalam satu hari dia mengucapkannya Tiga kali Ya Tidak ada periodenya Gimana? Jadi tidak tahu Kalau itu ternyata Jatuh talak gitu ya Terus Artinya kita kembali lagi Kembali lagi Ruju gitu ya Karena Ada dua Jadi dia mengucapkan talak berkali-kali gitu ya Mungkin gitu Tidak tahu karena tidak tahu Ada dua pendapat Pendapat pertama Ya Apa Satu Kesalahan itu Dimaafkan Ya Salah satunya karena tidak tahu Salah satunya Jadi kesalahan Dimaafkan karena tidak tahu Ya Tapi Pendapat yang kedua Mudah katanya Cukup dia Ketika dia tahu Waduh saya itu sudah berkali-kali mengucapkan talak Ketika tahu Maka segera pulang Temui istrinya Dan katakan Saya ruju kamu Kenapa? Ya Ya Kalau sudah ditalak Kemudian Suaminya masih menggauli istrinya Tanpa diruju gitu ya Tanpa diruju Maka itu ya Hubungannya menjadi tidak halal kan Hubungannya Nah sebenarnya gampang Bapak Ibu ya Bapak Ibu sekalian Apabila seorang Seorang suami menjatuhkan talak Ya Saya jatuhkan talak hari ini misalnya Atau saya ceraikan kamu hari ini Itu jatuh talak satu Pak ya Statusnya bukan lagi sebagai suami istri Tapi tadi Bahwa suami masih punya hak untuk menahan istrinya Selama masa idah Masa idah itu tiga kali suci Tiga bulan lah Tiga kali head Tiga kali head Nah Selama masa idah itu suami Apa Berkewajiban untuk Untuk memberi 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 narkah Kalau dia Mencerai Kalau dia menceraikannya Ada saksi Ya misalnya dipanggil keluarganya Lalu dia katakan Tolong Kalian saksikan Hari ini Saya menjatuhkan talak satu Kepada istri saya Maka pada waktu Merujunya pun Harus ada saksi Kalau ketika Menjatuhkan talaknya Ada saksi Kan meruju itu gampang Pak Ya misalnya Seorang suami Menjatuhkan talak Saya ceraikan kamu hari ini Atau saya ceraikan kamu sekarang Tiga empat hari kemudian Ngoronang doi Tanya Misalnya Kalau tidak ada saksi Tidak harus saksi Cukup suaminya mengatakan Saya rujuk kamu kembali Gitu aja Cukup begitu aja Kenapa Nah Itu harus Di ucapkan Di dalam masa idah Harus di ucapkan Di dalam masa idah Yang tiga kali suci Atau tiga kali head tadi Nah kalau sudah lewat Masa idahnya Maka harus Akad nikah baru Itu kalau habis Misalnya suami mengatakan Saya ceraikan kamu Tiga bulan kemudian Dia tidak merujunya Tidak merujunya Habiskan masa idahnya Nah ketika bulan keempat Dia ingin merujunya Maka harus Akad nikah baru Itu pun kalau istrinya mau Ya Kalau istrinya mau Dan Ya Dia juga harus Membayar mahar Ya Mahar Mas Kawin yang diminta istrinya Kalau Kalau dia belum ke pengadilan Tidak harus Tidak butuh surat nikah lagi Kalau belum ke pengadilan Tapi kalau sudah ke pengadilan Ya tentu harus Jadi istrinya boleh Minta mahar lagi Kepada Kepada suaminya Masalahnya kan Iblah itu beratmu Terkait dengan Hajjab Ya Jadi kalau Kalau istrinya Sudah menopos Sudah tidak lagi Maka masa idahnya Dinisbatkan Atau Dianalogikan Ke ibu-ibu yang Masih Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Kita teruskan Talak yang bisa dirujuk Hanyalah dua kali Nah setelah jatuh talak yang kedua Maka suami Bisa Menahannya kembali Dengan cara yang baik Artinya merujuk ya Menahannya kembali Dengan cara yang baik Atau Menceraikannya Dengan cara yang baik Artinya kalau memang Berniat untuk kembali Maka kembalilah dengan cara yang baik Dengan niat yang baik Untuk membina rumah tangga Untuk membina Kebersamaan Atau untuk Menjadi contoh Bagi anak-anak Tapi kalau memang Sudah tidak ada lagi Kecocokan Perbedaannya sudah terlalu jauh Dan Memutuskan untuk bercerai Maka bercerai lah Dengan cara yang baik Jadi bercerai pun Harus dengan cara yang baik Tapi kalau Gini ada Kalau ada Suami istri Datang ke pengadilan Lalu mereka mengatakan Pak Hakim Kami sepakat untuk bercerai Maka itu tidak akan diceraikan Ya tidak akan dikeluarkan Sudah cerai Kenapa Kesepakatan itu Harus untuk kebaikan Kami sepakat Untuk bercerai Jadi sepakat itu Jangan untuk bercerai Sepakat itu kan Harus untuk Kebaikan Karena perceraihan itu Sesuatu yang halal Tapi tidak disukai Allah kan gitu ya Kenapa? Kalau wanita Tidak berhak Untuk mencerai Berhak Berhak Gini Bapak Ibu Jadi yang punya Hak Untuk tiga tadi Nikah Talak Kerujuk Itu laki-laki Ya laki-laki Nah apakah perempuan Tidak punya hak Untuk Cerai Punya Pak Tapi bukan cerai Haknya gugat Cerai Menggugat cerai Istilahnya menggugat cerai Kalau dia ingin menceraikan Maka dia menggugat Nah melalui orang lain Yaitu pengadilan Atau mahkamah Melalui mahkamah Nah kalau misalnya Suaminya berlaku Zolim Suaminya aniaya Tapi dia tidak pernah Mau menceraikan istrinya Maka si istri Boleh menggugat cerai Ketika mahkamah Melihat suami ini Sudah tidak lagi Berfungsi sebagai suami Maka bukan suami Yang menceraikan Tapi Hakim yang akan Menjatuhkan Talaknya Gitu Artinya wanita Tidak seperti laki-laki Iya Menceraikan Iya Iya lah Sekalipun seribu kali Ngucapinya Tidak Tidak berlaku Kemudian Walayahilu lakum Walayahilu dan tidak halal Lakum bagi kalian Para suami Mengambil kembali Sesuatu yang telah diberikan Kepada Istrinya Jadi tidak halal Tidak boleh Seorang suami Setelah menceraikan Kemudian Ia mengambil kembali Apa yang telah diberikan Kepada istrinya Misalnya dulu Waktu Menikah Dikasih mobil Cerai Diambil lagi mobilnya Waktu menikah Dia dikasih rumah Cerai Diambil lagi rumahnya Ini aja Tidak boleh Seorang suami Seorang laki-laki Mengambil kembali Kalau dia Kalau dia Mengambil kembali Apa yang sudah diberikan Maka dia harus Mengembalikan Mohon maaf Keperawanan istrinya Ya kan Ya enak saja Dia telah Apa Telah Katakanlah Dia telah Merusak istrinya Tapi pemberiannya Kalau pemberiannya Belum begini pak Belum begini pak Belum begini pak Terus pulang disini Terus sering Ya gini Gini pak Kalau misalnya Terjadi pernikahan Istrinya belum digauli Belum digauli Nah setelah itu Cerai Cerai Maka suami Boleh mengambil Kembali mahar Ya Mahar yang sudah Diberikan Tapi setengahnya Ya Tapi setengahnya Nah Kalau misalnya Gini Ketika Ketika menikah Maharnya ngutang nih Ya Kan ada yang Maharnya ngutang kan boleh kan Misalnya gini Eee Misalnya gini Si Ayah Ayah istri itu Saya nikahkan kamu Saya nikahkan kamu Dengan anak perempuan saya Dengan Bernama Siti Markonah Misalnya gitu ya Dengan mahar 100 juta Dibayar Nanti Ya Ya diutang lah Diutang Tapi belum digauli Cerai Maka suami tidak Harus membayar Maharnya Ya Tidak harus itu membayarnya Coba lihat Di ayat yang Ke 200 237 Coba dibaca Jadi setengahnya Tapi kalau misalnya Oleh Pihak keluarganya Sudahlah Tidak usah dibayar Ya sudah Berarti Sudah belum diapa-apain Anak Kenapa Kenapa Soal Ada uang yang Menyangkut Apakah harus dibayar Kalau misalnya Di pengadilan itu Atau bagaimana Gimana Pak Uangnya yang Dibayar Kembali Dibayar Dibayar Atau tidak 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 Ya harus dibayar Ya Kalau Dari Dikembalikan Gitu maksudnya Apakah Di sidang Ada sanksinya Nah di kita Belum Jadi pengadilan Agama itu Tidak sampai Tidak sampai Kepada tindakan Tidak Tidak sampai Dihukum Tidak sampai Dihukum Kecuali Kasusnya Dibawa Ke Pengadilan Umum Jadi kalau Kasusnya Dibawa ke Pengadilan Umum Nah baru Disitu Berlaku Tindakan Hukum Kita teruskan Bapak Ibu Jadi Dan tidak Dihalalkan Bagi kalian Mengambil Kembali Apa yang Telah Diberikan Kecuali Keduanya Khawatir Mereka Tidak Dapat Mendegakan Hukum Hukum Allah Misalnya Apa Apa yang Telah Diberikan Seorang Suami Kepada Istri Maka Itu Tidak Boleh Diambil Kembali Kecuali Bila Suaminya Melihat Istrinya Ini Bisa Merusak Dengan Pemberian Itu Suaminya Bisa Terjerumus Kedalam Maksiat Atau Dia gunakan Untuk Hal-hal Yang Durhaka Maka Boleh Suami Meminta Kembali Jika Pemberiannya Itu Digunakan Pada Jalan Yang Tidak Benar Tapi Suami Hanya Bisa Meminta Lewat Mahkamah Lewat Pengadilan Lewat Pengadilan Kemudian Masih Di Ayat 229 Fain Hiftum Fain Hiftum Maka Jika Kalian Khawatir Allay Yuki Mahudud Allah Keduanya Tidak Dapat Menegakkan Hukum Hukum Allah Fala Junaha Alayhima Fima Ftadat Bih Maka Tidak Ada Dosa Bagi Keduanya Pada Tebusan Yang Yang Diberikan Sebagai Iwan Gini Kalau Misalnya Istri Melihat Ini suaminya Sudah Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Seorang Kepala Rumah Tangga Tidak Lagi Memberikan Nafkah Artinya Istri Suaminya Tidak Tidak Lagi Memberikan Nafkah Atau Tidak Berfungsi Sebagai Kepala Rumah Tangga Dia Tidak Bisa Mengatur Keluarga Tidak Mendidik Anar Dan Istrinya Tidak Suka Tidak Suka Tidak Ridok Suaminya Seperti Itu Kemudian Si istri Minta Cerai Istri Minta Cerai Dengan Syarat Dengan Kerelaan Istri Mau Mengembalikan Pemberian Itu Aku Kembalikan Pemberian Tapi Syaratnya Kamu Cerai Kan Aku Maka Itu Boleh Boleh Ada Seorang Perempuan Adiknya Abdullah Bin Ubay Bin Salul Namanya Jamilah Dia Datang Kepada Rasulullah Dan Mengatakan Ya Rasulullah Suami Saya Ibnu Qais Itu Tidak Lagi Memperhatikan Saya Tidak Lagi Memberi Nafkah Kepada Saya Baik Lahir Maupun Batin Saya Ingin Bercerai Dengan Tapi Dia Tidak Mau Menceraikannya Maka Rasulullah Mengatakan Kembalikan Saja Maharnya Kemudian Jamilah Mengembalikan Maharnya Kepada Suaminya Dan Terjadi Percerian Jadi Boleh Seorang Istri Dengan Kerelaan Hati Ya Supaya Apa Supaya Suaminya Tidak Terus Menahannya Maka Boleh Dia Kembalikan Atau Misalnya Bisa Saja Sekalipun Misalnya Bukan Mahar Kebetulan Suaminya Punya Uang Tapi Dia Ingin Bercerai Karena Tadi Keinginan Bercerai Itu Karena Melihat Suami Tidak Lagi Berfungsi Sebagai Kepala Rumah Tangga Maka Boleh Saja Dia Membayar Suaminya Supaya Mau Menceraikan Istrinya Itu Boleh Terjadi Tapi Kalau Suaminya Berperan Sebagai Kepala Rumah Tangga Lalu Istri Berusaha Untuk Minta Cerai Karena Mungkin Dia Melihat Laki Laki Lain Gitu Misalnya Gini Maka Rasulullah Mengatakan Apa Dia Tidak Akan Mencium Bau Surga Seorang Istri Yang Minta Cerai Dari Suaminya Padahal Tidak Ada Alasan Untuk Minta Cerai Ya Suaminya Sudah Benar Dia Memberi Nafkah Dia Memberi Segala Kebutuhan Tapi Mungkin Dia Tertarik Dengan Laki Laki Lain Maka Haram Baginya Mencium Bau Surga Itu Bapak Ibu Tilka Hududullah Itulah Hukum Hukum Allah Fala Ta'duhat Dan Jangan Kamu Melanggarnya Atau Melampauinya Waman Dan Barang Siapa Yata Ada Yang Melanggar Hudud Allah Hukum Hukum Allah Fa Ula'ika Maka Mereka Itu Hum Mereka Az Zolimuna Orang Orang Yang Zolim Ayat 230 Fa In Tollak Maka Jika Kamu Mentalak Nyah Mentalak Istrimu Maaf Fa In Tollak Maka Jika Dia Mentalak Istrinya Jadi Jika Seorang Suami Mentalak Istrinya Fala Tahilu Maka Tidak Halal Lahu Baginya Untuk Merujuk Apa Maksudnya Setelah Menjatuhkan Menjatuhkan Talak Dua Kali Lalu Suami Istri Itu Kembali Rujuk Dan Hidup Bersama Tapi Kemudian Terjadi Perselisihan Sampai Suami Mengucapkan Talak Yang Ketiga Maka Fala Tahil Lahu Maka Tidak Halal Baginya Untuk Merujuk Istrinya Kecuali Min Bak Dihat Tan Ki Hazau Jan Gheruh Kalau Istrinya Menikah Dulu Dengan Laki Laki Lain Jadi Jatuh Talak Yang Ketiga Dia Lupa Padahal Dia Sudah Menjatuhkan Talak Dua Kali Dia Katakan Kepada Istrinya Saya Ceraikan Kamu Maka Jatuh Talak Tiga Nah Setelah Jatuh Talak Tiga Maka Suami Tidak Bisa Merujuk Lagi Tidak Bisa Kembali Kepada Istrinya Yang Dijatuhi Talak Itu Kecuali Kalau Istrinya Menikah Dulu Dengan Laki Itu Pun Kalau Mantang Istrinya Diceraikan Oleh Suaminya Kalau Setelah Menikah Dengan Laki Laki Lain Kemudian Suaminya Yang Baru Itu Tidak Menceraikannya Ya Dia Tidak Bisa Merujuk Jadi Ini Hukuman Hukuman Bagi Laki Laki Jangan Sampai Seenaknya Mengeluarkan Kata Kata Ceraikan Istrinya Rumah Tangga Itu Adalah Karunia Allah Rumah Tangga Itu Adalah Apa Banyak Sekali Hadis Yang Menyebutkan Kebaikan Rumah Tangga Seorang Laki Laki Yang Hidup Menyendiri Maka Ibadahnya Akan Dihitung Satu Tapi Seorang Laki Laki Yang Berkeluarga Maka Ibadahnya Akan Dihitung 70 Nah Jadi Setelah Dia Ceraikan Istrinya Kemudian Sampai Habis Masa Idahnya Tidak Dirujuk Lima Bulan Kemudian Ingin Kembali Maka Akad Nikah Baru Setelah Akad Nikah Baru Maka Berlaku Talak Satu Lagi Kan Sudah Akad Nikah Baru Maka Berlaku Lagi Nanti Kalau Dia Mencerikan Talak Satu Talak Dua Gitu Berlakunya Gimana Pak Hilman Jadi Kalau Istrinya Satu 70 Kalau Dua Saya Gak Tahu Gak Ada Hadis Nya Kalau Suami Mengatakan Serai Kemudian Menunggu Tiga Halidah Yang Dicumbut Dicumbut Bagusin Jadi Ini Ada Macam Macam Idah Idah Bagi Perceraian Biasa Itu Tiga Kali Suci Atau Tiga Kali Had Tiga Bulan Kalau Maka 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 Tidak Boleh Menikah Sebelum Dia Melahirkan Gitu Selama Masa Idah Itu Suaminya Berhak Gitu Bu Jadi Sampai Melahirkan Boleh Ketika Hamil Rujuk Lagi Wah Bagus Bagus Ketika Hamil Nah Jadi Sampai Ada Kejadian Ya Ada Seorang Seorang Laki-laki Menjatuhkan Talak Tiga Kepada Istrinya Nah Tapi Kemudian Setelah Jatuh Talak Tiga Dia Ingin Merujuknya Kan Harus Nikah Dulu Dengan Dengan Laki-laki Lakin Maka Laki-laki Lain Maka Si Suami Itu Membayar Orang Membayar Orang Yang Dibayar Sopirnya Kamu Nikahi Isti Saya Saya Bayar Bayar Kamu Misalnya 10 Juta Kamu Nikahi Isti Saya Saya Bayar 10 Juta Tapi Jangan Kamu Gauli Gitu Kan Nah Setelah Dinikahi Oleh Oleh Sopirnya Betul Istinya Tidak Digaulikan Tidak Berani Itu Tidak Tidak Boleh Dirujuk Jadi Setelah Harus Digauli Tidak Boleh Dirujuk Jadi Benar-benar Harus Hati-hati Jangan Sampai Harus Betul Betul Kalau Kemudian Si Sopirnya Tidak Mau Menceraikan Ya Berarti Tidak Terjadilah Terujuk Misalnya Kita Teruskan Maka 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 Tidak Tidak Berdosa Alayhima Ya Bagi Keduanya Ayat Roja Untuk Kembali Rujuk Jadi Apabila Tadi Diceraikan Oleh Suaminya Jika Keduanya Yakin Atau Merasa Bisa Menegakkan Hukum Hukum Allah Watil Khududullah Itulah Hukum Hukum Allah Yubayinu Hadiyah Menerangkannya Bagi Kaum Yang Mengetahui Ayat Yang Ke 231 Apabila Kamu Menceraikan An Nisa Istri Istrimu Fabalagna Lalu Sampailah Mereka Ajalahuna Pada Akhir Masa Idahnya Famsikuhuna Maka Tahanlah Famsikuh Maka Tahanlah Mereka Artinya Rujuk Kembali Mereka Bima'rufin Dengan Cara Yang Baik Atau Ceraikan Mereka Dengan Cara Yang Baik Wala Tumsikuhuna Diroron Dita Tadu Wala Tumsiku Dan Jangan Kamu Menahan Mereka Maksudnya Merujuk Kembali Mereka Diroron Dengan Maksud Untuk Mendolimi Mereka Dengan Maksud Untuk Mendolimi Mereka Jadi Suaminya Mungkin Dendam Dendam Setelah Bercerai Dia Khawatir Kalau nanti Cerai lagi Istrinya Menikah Dengan Laki-laki Lain Lalu Sengaja Dirujuk Tapi Dengan Niat Itu Tadi Dirujuk Untuk Didolimi Untuk Disakiti Ya Ya bisa Digantung Ya Bisa Disandera Atau Bisa Juga Disakitilah Misalnya Wajahnya Dirusak Misalnya Nah ini Dosa besar Lita Tadu Sehingga Kalian Melampaui Batas Wama Yaf'al Dhalika Waman Dan Barang Siapa Yaf'al Yang Berbuat Dhalika Demikian Maka Sungguh Dia Telah Mendolimi Dirinya Sendiri Mendolimi Istri Menganiyah Istri Itu Hakikatnya Mendolimi Diri Sendiri Kenapa Karena Mendolimi Seorang Istri Itu Akan Membuat Marah Keluarganya Dan Membuat Marah Keluarganya Itu Sama Dengan Merugikan Diri Sendiri Kemudian Wala Tat Takhidhu Ayat Hilah Hujuan Nah ini Bapak Ibu Wala Tat Takhidhu Dan Janganlah Kalian Menjadikan Ayat 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 Allah Hujuan Sebagai Bahan Permainan Artinya Apa Jangan Ayat Ayat Allah Dipakai Alasan Oleh Seorang Suami Untuk Berlaku Zolim Kepada Istrinya Apa Saja Misalnya Seorang Istri Ingin Menikah Lagi Karena Hawa Nafsu Lalu Dia Pakai Ayat Ayat Allah Nah Biasanya Iyan Sering Dia Dipakai Ayat Ayat Kan Laki Menurut Islam Boleh Menikah Lebih Dari Satu Kan Begitu Padahal Mohon Maaf Banyak Laki Laki Yang Melakukan Poligami Padahal Istri Yang pertama Seja Belum Sempat Dibahagiakan Banyak Laki Laki Kenapa Nah Banyak Seperti Itu Banyak Laki Laki Yang Kemudian Menikah Lagi Dengan Istri Yang Kedua Padahal Rumah Pun Masih Ngontrak Misalnya Gitu Atau Banyak Laki Laki Yang Pekerjaannya Saja Tidak Jelas Tapi Dia Nekad Punya Istri Lebih Dari Satu Ini Kan Terkait dengan Mempermainkan Hukum Selama ini Hukum mana yang dipermainkan Sehingga ada yang mengatakan bahwa KW Pongrat itu jadi Atau Nikah Mut'ah itu Menjadi Benar Ya 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 Sebetulnya Sudah jelas Hadisnya Hadis itu Hadis tentang Nikah Mut'ah itu Ada dua Pertama Hadis tentang Dibolehkannya Nikah Mut'ah Ketika terjadi Perang Mut'ah Kan Yang kedua Hadis yang Kemudian Melarang Nikah Mut'ah Mungkin Dia Hanya Membaca Hadis Tentang Nikah Mut'ah Jadi hadis Larangannya Tidak dibaca Mungkin Gitu Ada dua Kan Hadisnya Ada hadis Yang membolehkan Nikah Mut'ah Ada hadis Yang melarang Nikah Mut'ah Jadi Boleh jadi Yang dibaca Itu Yang Yang Nah mungkin Begitu Gitu Pak Jernal Perjadian 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 Nikah Ya Katakanlah Begitu Tapi Mungkin Maaf Ada Bologi Siah Ya Bagi mereka Selalu berlaku Ya Betul Betul Jadi Nikah Mut'ah Itu Adalah Pernikahan Yang Dibatasi Waktu Yang Dibatasi Waktu Misalnya Gini Saya Nikahi Kamu Ya Atau Orang tuanya Si yang Menikah Ya Saya Nikahkan Kamu Dengan Anak Saya Sampai Bulan Juli Misalnya Gitu Ya Jadi Waktunya Dibatasi Jadi Hubungan Suami Istrinya Itu Hanya Sampai Bulan Juli Nah Itu Itu Tidak Tidak Boleh Ya Menikah Itu Kan Tidak Boleh Dibatasi Waktu Ya Menikah Itu Kan Kebaikan Masa Kebaikan Dibatasi Dengan Waktu Rasulullah Mengatakan Bahwa Nikah Itu Adalah Sunnah Barang Siapa Yang Tidak Suka Dengan Sunnah Bukan Umat An Nikah Min An Nikah Sun Min An Nikah Sun Sun Ya Min Sun Kenapa Ya Ikan Suci Dikuran Disebutnya Misakon Golido Janji Yang Kuat Janji Yang Teguh Jadi Jangan Dipakai Untuk Main Para Ulama Mengatakan An Nikahu Ibadatun Menikah Itu Adalah Ibadah Tapi Bukan Berarti Sering Menikah Jadi Banyak Ibadahnya Belum Tentu Nah Mungkin Itu Pak Ya Ada Dua Yang Melarang Ya Pasti Yang Membolehkan Jadi Kalau kita Dengar Di dalam Quran Itu Ada Nasih Mansuh Nasih Mansuh Itu Apa Suatu Ayat Yang Hukumnya Dihapus Dengan Ayat Yang Lain Dulu Kalau ada Perempuan Berzina Hukumannya Apa Dia Di penjara Seumur hidup Dulu Itu Di penjara Seumur hidup Tapi Kemudian Turun Ayat yang Berikutnya Di surah An-Nur Di Dera Seratus Kali Kan Gitu Jadi Diganti Hukuman Penjara Seumur hidup Dengan Dera Seratus Kali Sama Nikah Mut'ah Dalam Hari Juga Ada Nasih Mansuh Jadi Dibolehkannya Menikah Mut'ah Itu Dinasih Dihapus Oleh Hadith Larangan Nikah Mut'ah Gitu Jadi Ada Hadith Mansuh Kita Teruskan Sedikit Lagi Wadhkuru Nikmat Allahi Alaikum Dan Ingattah Nikmat Allah Atas Kalian Wama Anzala Alaikum Min Al-Kitabi Dan Apa Yang Diturunkan Allah Atas Kalian Berupa Kitab Dan Hikmah Yang Memberi Pelajaran Kepada Kalian Dan Ketahuilah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Terhadap Segala Sesuatu Nah Itu Bapak Ibu Tafsir Singkat Dari Surah Al-Baqarah Ayat 229 Sampai 231 Demikian Masih ada Pertanyaan Kalau tidak ada Kita Tutup dengan Doa Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astaghfiru Wattubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh